Seorang bocah di Pontianak ditemukan tewas sebuku sekarung di rumahnya. Ia diduga dianenya hingga tewas oleh ibu tirinya. Kebatian korban jadi sorotan warga di Jalan Purnama, Kecamatan Pontianak Selatan, lantaran orang tua korban sebelumnya sempat melaporkan anaknya atas dugaan penculikan. Foto-foto korban saat masih menggadakan seragam sekolah pun sempat viral di jejaring sosial. Namun sejumlah warga merasa ada kejanggalan dalam pernyataan dari ibu tirinya. Setelah dilakukan pengecekan CCTV, korban memang tidak diculik oleh orang yang tak dikenal. Kini petugas telah memasangi geres polisi di sekitar lokasi ditemukannya jasad korban. Sementara pelaku telah diperiksa polisi untuk memastikan keterlibatannya. Pada hari Rabu, itu terjemur mayat. Karena memang dari orang tua, dalam hal ini ayah daripada almarhum mencari saat dia pulang. Itu tidak di tempat. Bila katanya anaknya itu memang katanya ada yang membawa pergi. Ternyata selam tua itu terjemur. Yang tidak sedar, dikuncik, 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 sumber bau itu terlihatnya adalah ditemukan kaki. Sesuatu mayat itu adalah almarhum. Ternyata memang dari hasil pemeriksaan, sementara memang pelakunya itu seperti ada ibu dari bahasa.